Hai selamat datang kembali, masih bersama aku Nika Seorang yang ngakunya Youtuber cuma jarang upload video di Youtube Dan sekali dia upload video, pasti selalu tamponnya ganti-ganti Kita belum video ini dimulai, Nika mau ngeucapin sesuatu yang belum sempat Nika ucapin sebelumnya Karena memang bener-bener Nika ada kesibukan Jadi Nika mau ngeucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung Nika sampai sekarang Yang sudah memberikan 2000 subscribernya, kalian semua keren Harapannya kita bisa semakin maju ke temannya, gak cuma Nika tapi kalian juga Jadi di video kali ini Nika bakalan jawabin pertanyaan dari teman-teman yang beberapa minggu lalu Hampir 2 minggu lalu Nika tanya-tanya ke Instagram Minta pertanyaan kepada teman-teman yang ada di Instagram Dika di Instagram 2 minggu lalu, baru sempat kejawab sekarang Pertanyaan yang pertama Aplikasi edit video yang bagus apaan sih? Aplikasi editing video yang bagus Banyak sekali sih aplikasi editing video yang bagus Tapi Nika sendiri pribadi Aplikasi editing video yang bagus adalah aplikasi yang bisa dimengerti oleh penggunanya Jadi gak harus seperti Adobe Premiere Pro sih Cuma aplikasi yang bagus menurut Nika adalah aplikasi yang bener-bener kalian nyaman dalam mengoperasikannya Jika Nika pribadi, aplikasi edit video yang bagus yaitu Adobe Premiere Pro Bang, gimana kabarnya Youtube? Jarang upload sekarang Kabarnya Youtube Nika Sekarang ya kayak gini Jarang upload karena memang sibuk banget Dan terkesan medak sebelumnya Gak sempat bikin video jadinya medak Jadi video kali ini Q&A kali ini Yaitu video yang bisa dikatakan adalah Biar gak kelihatan Apa ya? Biar gak kelihatan Nganggur-nggur amat nih channel Youtube Jarang upload karena Nika jarang upload Pertama memang Nika sibuk banget Gak sempat Gak sempat bikin video Sibuk banget karena kerjaan lagi banyak Jam kerja juga sekarang Gak seperti dulu lagi Jam kerja sekarang Anda dapat tambahan jam kerja Jadinya jarang upload video Dan selain itu Nika juga sebenernya sih Sebenernya di bulan September ini Nika mau ngeluarin film pendek baru Film pendek baru Jadi makanya selama bulan September ini Nika selain sibuk kerja Nika juga sibuk mungkin untuk bikin film pendek baru Yang judulnya kategori hidup Di film pendek ini adalah film pendek yang alur ceritanya Alur mundur Jadi alur ceritanya ini Kejadian ceritanya ini beberapa tahun sebelum kejadian Sorot Lampu Kota Dan di dalam film kategori hidup ini sendiri Ini bakalan banyak nyeritain soal Dika Nyeritain soal cerita Dika juga Jadi ini diambil dari pengalaman pribadi Dika Ya untuk keluarnya kapan Rencana sih keluar bulan September ini Lalu pertanyaan berikutnya Bang dulu kuliah Bang dulu kuliah Terus terang Dika pribadi Terus terang Dika pribadi Jika Dika ditanyain soal Bang kuliah dimana Bang dulu kuliah Jika Dika tanyain Ke pribadi secara pribadi Dika merasa kalau ditanyain soal kuliah Dika sendiri Kadang merasa aneh juga Merasa banyak yang beranggapan Kalau Dika ini kuliah Padahal Dika ini gak kuliah Dan belum pernah kuliah sebelumnya Sempat sih dulu kepikiran untuk kuliah Dan memang jika sekarang Jika dipikir-pikir lagi Kuliah itu gak soal gimana ya Gak soal kuliah Untuk cari Gimana ya Cari nama juga Cari nama Cari aktivitas untuk kuliah Gak juga Bang Dika kuliah itu soal Soal mikir juga sih Soal bagaimana otak kita mengolah tugas Bagaimana otak kita memikirkan tugas-tugas kita Dan sementara Dika sendiri sudah Otak Dika sudah gak mampu ke situ Jadinya Ndika Jika pertanyaannya Bang dulu kuliah Ndika belum gak kuliah Dulu gak kuliah Dan belum pernah kuliah Jokowi atau Prabowo Sebenernya Kalau Ndika pribadi sih Siapapun Pemimpin negaranya nanti Siapapun pemimpin negaranya nanti Yang penting dari kita sendiri Yang penting dari kita rakyatnya sendiri Siapapun penanti Entah itu Bapak Jokowi Entah itu Bapak Prabowo Jika rakyatnya bisa mendukung Siapapun presidennya nanti Negara ini bakalan jadi negara yang maju Dika yakin Jika ada kerjasama yang baik Antara kepala negara Antara instansi pemerintahan Dan rakyatnya Bekerjasama dengan baik Maka Dika yakin Indonesia bakalan jadi Yang lebih baik Amin Pertanyaan Ndika berangkat Jika Indonesia bakalan jadi lebih baik Siapapun presidennya nanti Pertanyaan berikutnya Bang kalau mau bikin video yang bagus itu Kayak gimana sih Ndika merasa kalau video yang bagus itu adalah Video yang Bener-bener Karya kalian sendiri Dan bener-bener dari ide kalian sendiri Itu adalah Menurut Ndika itu adalah video yang bagus Gak peduli bagaimana visualnya Gak peduli bagaimana hasilnya Gak peduli bagaimana gambarnya Selama video itu Karya kalian sendiri Ndika merasa itu adalah video yang bagus Jadi gitu Vlog atau prank Vlog atau prank Gak dua-duanya Belajar bikin film dari mana Belajar bikin film dari Dari pengalaman pribadi sih Dari apa yang Ndika lihat Jadi Ndika sendiri Ndika sendiri sama Ndika sendiri Termasuk pribadi yang Gimana ya Dari dulu Gak seberapa Sering Gak seberapa Sering nontonin tutorial Jadi Kayak tutorial apa Di film Banyak sekali sih Di Youtube Tersebar tutorial Bikin film Bikin video yang bagus Cuma Ndika sendiri Jarang nonton itu Belajar dari pengalaman sih Ndika sih Menurut Ndika Ini adalah kurang Ini kurang Ini harusnya kayak gini Ini kurang Ini harusnya kayak gini Ini kurang Ini kayak gini Jadi belajar dari pengalaman Dan sering Sering cari Referensi juga Sering cari referensi Jadi Jika ditanya Belajar film dari mana Ndika bakalan jawab Dari pengalaman pribadi Ndika Pernah bikin film yang Gak pendek gak Pernah bikin film yang Gak pendek gak Oh maksudnya Film yang durasinya panjang Pernah Dan Waktu itu durasinya 17 menit Kalau gak salah Dan Film itu dikerjakan Ndika pada tahun 2012 Waktu itu Ngerekam videonya Mengrekam filmnya Pake HP Cuman Sayang sekali Waktu itu Harddisknya rusak Jadinya Belum sempet ke Upload ke Youtube Jika pertanyaannya Pernah bikin film yang Gak pendek gak Pernah Dan Kedepannya bakalan Pengen sekali Bikin film yang panjang Dan Termasuk film kategori hidup Yang bakalan Keluar September ini Insya Allah September ini Itu termasuk bakalan Jadi film yang Durasi di atas 10 menit Jadi tunggu aja Cie Bentar lagi Sabsnya 2K Kapan punya pacar bang Ini selalu ada Gak di Instagram Gak di komen di Youtube Selalu ada Kapan punya pacar bang Mungkin Minggu depan Mungkin juga Bulan depan Mungkin juga Tahun depan Barangkali punya Adik cewek yang cakep Kenali Nika Gak nasib Nyarum Jawab bang Penasaran sama foto Yang ada di Short film abang Yang sorot lampu kota Sapa tuh bang Ya waktu itu Memang di film Sorot lampu kota Ada Nika Di film Everglow Sebelumnya Film Everglow Yang Nika gak upload Di Youtube Karena Well Copyright Nika upload di Instagram Jadinya Waktu itu Nika Menggangin Selembar Kertas Dan kertas itu Terjawab akhirnya Di film Sorot lampu kota Dan disitu Ternyata ada Foto seseorang disitu Jadi Foto yang ada Di sorot lampu kota Itu adalah Mungkin Nika bakalan Jawab di film Nika berikutnya Gitu aja Video Q&A kali ini Ini adalah video Q&A Kedua yang Nika bikin Sekaligus ini adalah Video Yang mengisi kekesongan Channel Youtube Nika Selama ditinggal Nika Ngerjain film Kategori hidup Jadi Sekali lagi Nika mau ngucapin Terima kasih banyak Teman-teman yang selalu Dukung Nika Sampai Nika Punya 2000 subscriber pertama Jadi Terima kasih Sudah nonton video kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Ngomongnya agak lemes Karena memang Ngantuk Sudah jam berapa ini Sudah jam 4 Bye bye